...dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Pelindungan LPSK terhadap Barat dan Richard Eliezer dipastikan akan tetap dilakukan pasca sidang Fodis kasus pemenuhan berencana Brigadir Yusuf Wata Barat. Terkait pelindungan tersebut, LPSK akan menempatkan petugas di dekat sel Richard. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam konferensi pers pada Jumat 17 Februari lalu. Menurut Edwin, pelindungan ini diberikan karena LPSK mengajukan perpanjangan masa pelindungan terhadap Richard untuk 6 bulan ke depan. Ada pun ada sejumlah jenis pelindungan yang diberikan termasuk pelindungan fisik. Menurut Edwin, akan ada petugas LPSK yang berjaga di sekitar sel tepat Richard menjalani sisa masa tahanannya. Selain itu, LPSK juga akan menyediakan pemenuhan psikososial selama Richard berada dalam pelindungan. Edwin menambahkan pihaknya juga membuka peluang bagi Richard untuk bertugas di LPSK apabila dinyatakan sebagai anggota polriaktif. Hal ini disebut akan memudahkan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan pada Richard. Terkaitan hal tersebut, dengan syarat ada surat tugas dari Kapolri. Menanggapi keinginan LPSK ini, Kuasa Hukum Richard Roni Talapesi mengatakan akan mendiskusikan lebih jelajut dengan klien dan keluarga. Ditabakkan olehnya bahwa hal ini adalah kewenangan penuh dari Kapolri. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jahat pesan penuntut umur. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wayu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjunta, Sarjana Hukum dan Alimin Silabjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H. dan Okta Aprianto S.A.M.H. Panitra pengganti pada pengantilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silahkan duduk. Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Berberada terus informasi Anda hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!